Surya Paluh itu paling takut sama Jokowi. Itu pasti itu. Gak usah dia semunyi-semunyi lah. Dia takut sama Jokowi. Bukannya melawan dia? Mana dia melawan. Dia lagi mencari jalan bagaimana exit misalnya meninggalkan Anies. Gimana? Apa yang udah dikelarasi? Artinya, bagaimana ya secara etik ya? Teken, persetujuan, sepakat, angkatan, dikelarasi. Kemudian bisu bubar maki-makian. Etika segan-menyegan itu sebagai. Itu maka saya senang sekali dikatakan Jokowi itu ada budi pekerti dalam berpolitik gitu loh. Ini sudah gak ada budi pekerti. Akhirnya apa? Tipu-menipu. Oke, selamat datang di TotalPolitik. Kita hentikan dulu cerita... Nostalgia. Nostalgia kalau teman-teman gue dan budi itu dimuat di The T.com, di media-media, naik di podcast Unpacking Indonesia, Keadilan TV, ya kan? Itu teman-teman kita. Kalau teman-teman mereka masuknya buku sejarah, bos. Iya. Reklef, Reklef kan Indonesia Modern. Pak Ben, Ben Anderson, Hong Okam. Iya kan? Di buku Hong Okam, terus di buku-bukunya sejarawan-sejarawan lah. Yang meneliti mereka berdua itu kan, teman-teman mereka berdua itu diamati. Teman-teman dari dua senior kita ini, diamati oleh Bonitriana, J.J. Rizal. Bukan sebagai artefak ya. Bukan sebagai sejarawan. Sejarawan, bos. Iya kan? Mereka juga meneliti artefak. Kalau artefak, Ali Akbar. Ali Akbar. Iya, menelitinya. Arkeologi itu beda. Tapi kemarin museum gajah baru kebakar lagi. Kemarin itu diplomasinya Pak Dirjen Kebudayaan untuk mengembalikan barang-barang kita yang di sana itu jadi orang gak percaya lagi. Jadi gini, Bang. Ini jangan budi bridging-nya kemana. Gue gak tahu. Ke Surya Palong. Gimana dari museum? Museum Art The Fuck. Ini ke Surya Palong gimana? Karena Bang Zulfan bilang bahwa kalau isi perubahan itu udah museum aja. Iya, makanya. Sebelum dia pergi ke Irak. Tapi ternyata patent juga Bang Surya. Korea juga. Korea. Memang semangat kejuangannya gak unstoppable. Karena di saat Abang dikirim ke Sumatera Utara, Mbak Opung Panda berkongsi dengan Bang Surya. Bikin prioritas. Nah, jadi Bang Surya ini ada lah. Ini tadi bilang. Enggak, ini soal Nasdem ini, Bang. Iya, iya, iya. Apakah jadi Anies Baswedan ini belajar filsafat ke Amerika gimana, Bang? Menurut Abang ini? Jadi udah mulai ini. Udah, dari tadi Abang cerita soal Sina Harapan tadi. Jadi, ini dong. Kalau kita bicara koalisi perubahan kan udah selesai. Artinya sudah bubar dengan Cak Imin menjadi wapresnya Anies. Kemudian SBI dan AI mundur dari koalisi itu. Jadi, udah berantakan nih. Koalisi udah berantakan. Sekarang kan persoalan kalau ditanya sama saya. Apa mungkin Cak Imin itu berani gabung dengan Anies? Balik enggak, dia datang dulu sama Jokowi kan? Saya diminta nih. Untuk menjadi wapresnya Anies. Ya, Jokowi kan enggak bilang, uh setuju, silahkan enggak kan? Ya terserah sampean aja. Kan gitu kira-kira. Terserah sampean. Artinya ya kok hitung-hitunglah. Sebaiknya itu seperti apa. Nah, bagi Bang Surya juga, mengambil Cak Imin ini, ini konteksnya kan kaitannya dengan Jokowi juga. Misalnya kan Jokowi waktu dia bilang, pertama dia ketemu sama Jokowi, kan Jokowi tanya, siapa cawapresnya Anies? Kan itu dia gitu, keluar dari situ. Dia mikir-mikir siapa yang cocok nih? Dia ini siapa? Ya, Surya Palu. Saya mencium ya. Kita kan tidak boleh menuduh. Mencium. Surya Palu ini juga pasti ada komunikasi juga di kalangan istana. Bagaimana nih, kalau kira-kira Cak Imin yang menjadi wapresnya Anies. Kan gitu. Ya bagus juga. Dia enggak bagus saja ditaprak, padahal ada yang bilang bagus. kan Jokowi udah bilang jangan Anies. Ditaprak sama dia. Apalagi dia yang bilang bagus juga. Keren juga dia. Nah, jadi ya sebenarnya beginilah. Surya Palu itu paling takut sama Jokowi. Itu pasti itu. Enggak usah dia semunyi-semunyi. Dia takut sama Jokowi. Bukannya melawan dia? Mana ada melawan. Kalian ini terlalu membesar-besarkan. enggak ada itu melawan. Takut. Ya kami pahami itu cara pang Surya melawan. Tetap mempertahankan Anies ya. Iya kan? Mempertahankan Anies karena dia tidak ada. Dia lagi mencari jalan bagaimana exit misalnya meninggalkan Anies. Gimana? Apa sudah deklarasi? Deklarasi kan kapan aja bisa. Exit. Gimana gue ini? Kan udah pernah kita bahas. Udah banget. Ini situasinya berubah. Situasi lagi suri. Bahkan PKS baru masuk lagi koalisi perubahan ini. Exitnya itu pertama tidak mau AHI. Ya kan? Tidak mau AHI. Itu kan dipaksa terus bagaimana. AHI pokoknya tidak. Dengan harapan tidak ada jalan lain kecuali bubar. Anies ini. Nah tiba-tiba ada yang namanya Cak Imin. Alasannya kecewa dengan Prabowo dan macam-macam lah. Masuk ke sini kan? Nah dalam konteksnya masuknya ke Cak Imin ini, ini kan tidak sederhana. Masa tiba-tiba berani begitu? Cak Imin juga tahu lah. Nggak mungkin kalau dia nggak lapor dulu ke Jokowi. Pasti dia lapor. Ketua umum koalisi masa nggak lapor. Surya Palu memdeklarasi Anies dan Ganjar Raja. Ganjar Presiden Anies Wakil Presiden dia lapor ke Jokowi kok. Apalagi Cak Imin. Ya kan? Kita bicara senioritas di bawah Surya Palu. Pasti lapor juga ke Presiden. Ya kan? Saya diminta begini-begini. tinggal apakah Presiden setuju ini kan? Enggak. Presiden senyum-senyum aja. Terserahlah. Sampian aja yang nentukan. Kan gitu. Nah jadi kalau saya kesimpulannya sampai saat ini saya nggak yakin Anies itu bisa maju sebagai capres. Alahir bisa per hari. Ini koalisi yang paling solid loh. Saya tanya. Kalian tahu nggak satu hari sebelumnya bahwa Cak Imin menjadi Wapresi Anies. Tahu nggak? Sehari sebelumnya. Nggak tahu kan. Setelah dideklarasi kita tahu. Nah ini juga begini nih kasusnya nanti. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Tiba-tiba mendadak ya kan? Tiba-tiba mendadak apakah Cak Imin nanti yang yang mengundurkan diri atau alasan apa kita nggak tahu. Apakah alasan hukum alasan politik alasan macam-macam lah bisa terjadi gitu. Makanya saya sampai sekarang itu belum yakin bahwa Anies akan bisa maju sebagai Capres. Nah tapi ini salah satu waktum PKB nih Opung dan Bang Bang Zufa kan terlalu pesimistik nih melihat koalisi yang baru jadi ini koalisi yang satu koalisi udah lengkap loh. Jadi loh. Bisa berlayar ada presiden ada Capres ada Capres yang lain malah malah belum ada malah belum ada ini ya waktum PKB ya Mas Jazil ya Gus Jazz belum tentu ada tiga poros di Pilpres 2024 bisa jadi dua nah dia lebih optimistik lagi bahwa bisa Prabowo atau Ganjar yang karang gitu kan atau bergabung Prabowo dan Ganjar menawan Anies atau dia tahu juga bahwa Caimin ini akan tidak menjadi cawa presnya si Anies bisa juga kan kalau kita bicara atau-atau ya kan ya bisa juga masa PKB ngomong gitu udah biasa lah ngomong kayak begitu dulu sudah firm banget kan ngomong bahwa pasti bersama Prabowo segala macam ya kan yakin tiba-tiba berubah lagi jadi menurut saya politisi kita berubah-rubah itu soal biasa jangan kita anggap itu luar biasa konsisten gak ada gak tapi aku masih agak terganggu dengan ada anggapan bahwa Pak Surya itu bukan orang yang petarung orang yang nekat orang yang berani dan apapun kalau sudah layar terkembang pantang surut gelang ini kan juga bagian dari Pak Surya Pak Loh ini menjaga nama reputasinya di politik ketika dia gagal mencalonkan Mas Anies artinya besok-besok kegagalan yang lain juga akan terjadi makanya begini dia tidak mau kegagalan itu datangnya dari dia ya kan jadi ada faktor eksternal ya kan misalnya tadi semula bahwa kita gagal mengusung Anies karena demokrat ngotot minta AHY kemudian dia tidak mau oke sekarang bubar masuk Cak Imin sebagai wapres nanti bisa jadi dia juga bisa jadi dia juga tahu Cak Imin akan mundur berarti apa gue tetap punya reputasi komit untuk mendukung Anies tapi mau bilang apa tersolnya tidak cukup karena ada yang mundur Cak Imin yang mundur bisa jadi sama seperti demokrat yang mundur kemarin itu bisa jadi saya bilang makanya saya belum yakin bahwa koalisi Nasdem dengan PKB ini solid sepenuhnya dan tidak akan bubar di tengah jalan ya bisa bikin abang yakin mendaftar di KPU aja berarti ya menjelang daftar ini kan macam-macam bisa terjadi kan dua minggu lagi ya maksudku abang baru bisa yakin ini barang barang ini barang gak liar barang jina dia daftar kemudian dalam pendaftarnya ada proses penetapan final di November kalau selama ini bisa aja terjadi macam-macam bahkan dia daftar pun buat abang belum final mana belum final karena belum ditetapkan kan belum diputuskan sah calon betul gak iya opo ngeliatnya gimana nih sepesimistik bang Zulfan itu apakah abang surya bisa melihat polanya dia mungkin gak untuk kayak begitu kayak yang bang Zulfan jadi soal pola kisah sukses atau tidak sukses ini aku maka tertarik kayak berkatakan Jokowi itu ada budi pekerti dalam berpolitik sehebat-hebatnya di bilang surya tapi meraung-raungkan demokrat sakit hati dilampiaskan segala kata-kata apa gitu apa yang memang mesti begitu dan terus serang aja kejadian yang di koalisi apa pembaruan perubahan dan koalisi di KKIR sebelum Indonesia Maju Indonesia Raya kebangkitan Indonesia Raya dua peristiwa itu sangat menguntungkan Ganjar betul-betul itu perbedaan mahal jadi kalau misalnya kenapa Ganjar Ganjar dong diuntungkan Ganjar juga sekarang iya Ganjar sekarang berseliweran omongan atau celemotan omongan penghianat ya itu penjilat musang segala macam di kubungan perubahan loh di itu di apa mana itu tapi Ganjar sampai sekarang belum ada teman baru bukan maksud aku dengan kejadian apa yang dikatakan Julfan tadi banyak hal yang unpredictable yang di luar dugaan kita bisa terjadi sama dengan ini yang saya tadi kudahin Julfan apa yang Julfan katakan itu janganlah sampai dilaknat dan segala macam iya dilak kejadian loh artinya artinya bagaimana ya secara etik ya teken persetujuan sepakat angkat kemudian bisu bubar maki-makian diputuskan bersama kemudian bubar maki-makian edukasi apa kepada rakyat itu terjadi di dua kubu itu dan kemudian si kawan enak loncat melenggang segala macam apa itu 12-13 kalau tak jelas lepas apa itu tidak ini ini yang saya maksud dengan peristiwa dua yang terjadi ini kemungkinan-kemungkinan depan bisa terjadi seperti dikatakan Zulfan bisa terjadi karena sudah ada referensi nah masalahnya Bang Zulfan itu melihat masa depan itu dengan melihat Caimin yang sering goyang kayak goyang kemudian Bang Surya tadi Bang Zulfan menjelaskan Bang Surya yang katanya takut kita sih berdua melihatnya Bang Surya berani justru berani melantang gelombang gak berani lah apalagi Pak Jokowi baru bilang ada laporan intelijen saya setahu isi-isi partai politik itu berani apa ah udahlah kan sekarang kan begini Pak Jokowi bilang ini yang ngomong presiden bukan kita bukan pandas sama Zulfan yang ngomong tahu rahasia partai politik presiden mengatakan bahwa banyak masukan-masukan dari intelijen apa sih isi partai politik itu nah jadi ditegaskan lagi oleh Mahfud MD kan gitu loh tapi gini Bang mohon izin nih mungkin Junior-Junior ini gak ngerti partai tapi ya sebelum Abang tipe kita injak kami mending kami deklarasi dulu kan kami ini gak ngerti partai ini gak kenal Bang Surya pula gak kenal Bang Surya kalau Abang kan sama Opung friend kan tapi kalau kami berdua ini ini logika dalam keberanian ini kita kan lihat nih misalnya Pak Erlangga Pak Erlangga kan disebut-sebut bahkan Golkar datang ke acaranya Pak Surya yang di di GBK di GBK di Keposa juga kan ya kan dan diketahui telah menjalin komunikasi agak inteng gitu kan nah habis itu surut juga kan dengan berbagai macam hal yang terjadi terutama setelah 12 jam dikejaksaan entah itu berhubungan atau tidak kita gak bisa buktikan tapi setelah kejadian itu surut ini barang langsung ke Pak Surya Palo nah sementara Pak Surya Palo ya entah ada hubungan atau tidak nih menterinya kena kejaksaan Pak Joni Pelati tapi tetap lanjut terus kurang berani apa gitu Pak Surya Palo dan kabarnya bisnisnya juga mulai dapet resistensi kurang berani apa tutup resiko Anis tetap dipegang sama kawan resiko resiko tinggi permainan istri tuh istri gak bisa dulu kalian nih orang suruh matiin handphone semuanya emang nih Bang istri Bang istri ini dia istri ini Bang ya istrinya dia istrinya sendiri setting bahwa ini oh iya bener oh iya bener tapi ini silent ini gak punya istri gak punya istri iya tapi ini terserang kalau lihat ya kalau kalau mau teater pertunjukan dalam persilatan itu pentas itu keluar kata pengkhianat siapa yang mau mulai Budiman Sujadnik gelar pengkhianat kata pengkhianat itu keluar membicarakan Budiman ya awalnya habis itu keluar lagi apa musang keluar lagi apa this is ugly keluar lagi apa keluar lagi apa kata-kata ini itu bisa kita urut bagaimana nih ya dan kemudian titik ledakannya dimana di koalisi ini titik ledakannya di koalisi mana di koalisi ini gitu kita lokalisir dulu membaca Bang Surya ini Pak tadi kan kita mempelajari mengidentify melihat maka itu yang dikatakan Julfan tadi tidak akan gak bisa kita duga apa yang terjadi karena pengalaman ini betul nah ini pengalaman Opung dan Bang Surya yang udah berfriend lama bertahun-tahun sama Bang Surya tapi dari berbagai macam tangtung 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 ini Bang Surya jalan terus dengan proposal Anies Baswedan ini kemana-mana dia ancam formula E ada bisnisnya katanya dapat resistensi Johnny Plate masuk barang itu dan Bang Surya ingat gak Pak Menteri Pertanian kan juga kata Tempo juga udah mau naik udah ada expose unstoppable ini barang kenapa dia masih berani dengan mendeklarasikan ini bahkan bisa mengajak Ca Imin untuk bergabung dalam kokot-ankot dalam menghadang bahaya ini jangan gak usah terlalu panjang nanti telepon kau bunyi lagi dia berani itu pasti di bawah komando bukan tidak langsung ya tidak langsung di bawah komando Pak Jokowi dia bisa membaca dia harus berjalan searah dengan apa dalam pikiran Pak Jokowi nah lah iya dong artinya seizin sepengetahuan dan seselera Pak Jokowi ya kalau kita lihat sekarang pasti semuanya kan arahnya begitu mau Prabowo ya kan ganjar aja sekarang ini sudah agak sedikit dia ah oke Pak Jokowi support tapi gue jalan dengan cara saya sendiri kan gitu kalau yang lain kan masih nempel-nempel nah apalagi ini nempel aja enggak ya kan nyempel ya nah jadi kalau saya melihat bahwa ya eh langkah-langkah yang diambil oleh Surya Palu termasuk terakhir mengawinkan antara Anis dengan Caimin ini pasti ada sinyal-sinyal dari Pak Jokowi lah dia baca sinyal jadi katakanlah tidak ada tidak diperintah atau apa tapi dia membaca sinyal kira-kira kalau begini ini Jokowi gimana ya kan tapi gimana kan tadi kalau dengan kalau dengan AHI kan udah gagal dan itu kan dianggap di luar koalisi pemerintah ya mantap kalau Caimin ini kan dianggap sama-sama koalisi pemerintah jadi seolah-olah kita tidak lagi bicara soal perubahan tapi ini udah sama-sama koalisi nah dia merasa masa kalau sesama anggota partai koalisi enggak disetujui sih kan gitu tapi kan dia harus membaca bahwa sejak awal tuh Pak Jokowi enggak setuju dengan Anis iya dong ya kan sejak awal Pak Jokowi memang tidak setuju dengan Anis iya kalau kalau dari awal enggak setuju Anis siapapun pasangan Anis juga di enggak ada maknanya dong makanya ini kita lihat dulu kita lihat ini kan masalah lompat-melompat ini bagaimana caranya kecebur enggak nih iya kan bisa jadi ini bisa kecebur gitu loh makanya kalau saya kan konsisten enggak tapi kembali sorry Bang izin Bang abang dan obung kan friend-nya Bang Suria iya dari sejarah Bang Suria apakah Bang Suria tuh punya track record tidak gampang menyerah dan terus melawan dan susah rekord melawan misalnya kan waktu di Golkar kan abang sendiri saksi tuh lawan Abu Rizal Bakri dan kalah beliau dalam perlawanan itu apapun yang terjadi beliau main sampai last minute all in gitu habis itu yaudah habis itu enggak enggak mau lagi di Golkar bikin perahu baru kurang melawan apa tuh dia tinggal ini permainan kalau melawan Golkar kan bukan pemerintah gimana sih kalian jangan disamain lah lawan Golkar dengan lawan Jokowi itu beda kan waktu itu Pak Echal dekat sama Pak SBY waktu itu Pak Echal kan Pak SBY pun friend waktu itu kalau itu kan memang dia harus tahu SBY memang tidak setuju dia menjadi ketua umum Golkar itu sejak di Bali kembali lagi gak usah dulu terlampauh jauh lari kesana kita aja dulu kita aja dulu bersekutu kita ternyata Ari gak jujur tidak menceritakan apa yang sebenarnya bagaimana gue gak setuju usul kau artinya gue gak setuju dari awal AHY jadi WAPRES kok gak terbuka dibicarain ngerti gak dong kenapa dikasih harapan-harapan surat cinta dan segala macam kemudian ini jadi kualitas kualitas kumpulan itu kualitas etikanya apa gitu loh itu yang disoroti Julfan satu hari juga bang satu hari sebelum deklarasi itu ada pertemuan di Nasdem Tower yang dipimpin oleh Surepalu kan tim 8 itu yang ketemu dengan Surepalu jadi seperti tidak ada apa-apa yang sama dengan empat orang waktu PAN masuk sama Golkar ke Prabowo yang mereka ke apa itu gedung bersejarah Musiung Naskah kemudian itu ada sini mereka sebenarnya gentleman ngomong gitu loh terbuka Prabowo kalau gak aku jadi WAPRES sekarang ada air langga sama ada juluan aku keluar ada gak itu takaran-takaran etika takaran-takaran terbuka fairness kemudian akuntabel ada gak itu gitu loh artinya Bang Surya juga gak gagak-gagak amat tempe-tempe juga dong mas Tobong agak tempe juga dalam negosiasi eh begini ya aku juga ya caiman apa gini ya ahye ini aku udah terserah kelihatan mau ngapain kagak kalau orang bilang itu main adep aku gak main adep lari sana cari sembunyi sini lari eh dapet kau sembunyi-sembunyian kalau kecil-kecil kan gitu kayaklah kata Medan bilang berondok-berondok ah berondok sembunyi gak maksud aku ini soal etika berpolitik yang edukatif diberikan kepada rakyat ditontonkan gitu loh nah tapi sebagai pertarung Bang Surya pertarung yang luar biasa recordnya Bang Surya ya dulu bersama Opong prioritas didirikan dia lawan Harto di Bredel dia terus jalan gak ada dong di Bredel selesai ya maksudku jalan bikin media Indonesia ya bikin baru bikin media Indonesia bahkan ketika tempo ketika tempo dan detik di Bredel dia tampung tuh BAM segala macem kan di media Indonesia minggu dia gak pernah berhenti orangnya sebatas-batas itu okelah itu kan bicara solidaritas ini Pak Arto loh lawannya Bang banyak orang yang melakukan seperti itu hal yang umum itu hal yang umum dan disitu kan ada peluang ya kan untuk membangun citra juga ya kan itu kan ada image juga yang ingin dibangun gitu jangan kau bilang Pak Harto juga dilawan putusnya aku sama dia karena dia terima uang dari anaknya Pak Harto oh iya dong Pak Bantri diam-diam gak kasih tau aku waktu media Indonesia memulai media Indonesia belakangan aku tau baru ada bantuan dari Pak Bantri gak jujur aku bilang persahabatan itu sur dua percaya di uang percaya di kata-kata karena kau tidak cerita ke saya ya aku tinggalkan keluar aku dari media datang surya pan bagaimana sahamu sama kau itu saya bilang jadi jangan kau lihat retorika-retorika luarnya itu meskipun pidatonya kan heroik iya dan dia belajar dunia persi itu terus dia belajar dari saya dari nol ikut-ikut saya dan dia aku itu waktu ulang tahun media Indonesia karena pandal aku mampu membuat media Indonesia gitu loh membuat prioritas jadi sama dengan si Jul sama disaling tau lah kita gitu loh saling ngerti lah kita nah melihat konteks Pak Surya sekarang Bang Zulfan mengatakan punya hipotesa Bang Surya sebenarnya menyerah ke Pak Jokowi cuma caranya dia main cantik dengan Anies dan Cak Imin gitu-gitu opong melihat yang sama dia lebih 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 mengenal sudah serampung jadi begini jadi Suria Palo emang Surya ini ini ingin menunjukkan pada Pak Jokowi bahwa saya mencoba menyesuaikan diri dengan iramanya Pak Jokowi ini menyamakan irama nah kita lihat irama ini ada yang palsu atau enggak nanti kalau menurut saya ada palsnya dia mau maksa jadi karena begini kalau PKS itu enggak mungkin enggak dukung Anies karena basis suara PKS itu dengan Anies itu sama Nasdaq itu enggak ambil keuntungan apa-apa dari segi threshold untuk parlemennya ya PKB apalagi meskipun yang mengusung utama Anies pendekrasi pertama adalah Nasdaq yang ada urusan itu kan biasa makanya kan kalau kita lihat suara pilpres dengan suara partai kan berbeda jadi yang betul-betul mengambil mendapat keuntungan dari Anies Baswedan ini itu ada PKS karena apa salawatnya sama orang itu salawatnya kan berhenti Allahumma salia'ala Muhammad berhenti kalau NU kan lain jangan tanya opung kenapa nengok diri ya opung lah semua banyak kalian juga kalian enggak tahu enggak tahu apalagi opung NU ini kan NU ini mazabnya Shafi'i Shafi'i itu kalau baca salawat Allahumma sali'ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad nah kalau Anies PKS Allahumma sali'ala Muhammad berhenti nah ya orang NU udah lihat nih itu prinsip loh dalam bentuk salawat yang dalam istilahnya batrok buntung salawatnya enggak ada pakai Sayyidina Ali Muhammad mampu itu kalau gue nah nanti mulai Anies ini ya kan mulai kalau turun kemana-mana belajar Sayyidina dia supaya untuk menarik audiens audiens ya NU tapi NU udah tahu berbeda perti bang perti bang perti kan sama salawatnya kan perti persis ini ada pendapat waktu tumpah nih bang soal bagaimana PKS dan koalisi ini juga coba menyesuaikan dengan PKB dan NU ya coba di putarkan bisik-bisik di akar rumput yang saya tangkap itu memang selama ini antara PKB sama PKS itu nggak nyambung ada juga ya dan mereka juga nggak nyangka Cahimin itu gabung sama Anies kan sehingga saya dengar ada beberapa calik mereka mau mundur ini PKB bang iya tapi kan kemarin PKS udah nyanyi ya lulwatan ya lulwatan ya nggak apa-apa itu pencitraan aja bener bang ya reaksi kimia dua barang ini susah nyambungnya menurut abang susah susah karena sejarah perjalanan itu kan tidak bisa serta-merta diabaikan kan bener bang udah lulwatan apapun misalnya kena sukun langsung terhenti argumen ini dihentikan sukun nggak ada yang bisa ngetik cara kami menghentikan abang-abang ini terlalu dominan kan kita kasih sukun bisa ada kemarin opung lo kasih semangat pks ini kan dicitrakan sebagai partai yang didirikan oleh kaum muslimin yang bermasab wahabi di Indonesia gitu pks ini wahabi citranya bang ya awalnya kan begitu awalnya sekarang udah nggak makanya dipimpin oleh banyak yang dipimpin oleh alumni-alumni dari Saudi Arabia kidayah nurwahid misalnya apa yang terbesar yang almarhum ilmi aduh sorry ilmi ini ini batu banyak kena debu di Iraq kemarin kiai syaid kan juga Saudi bang enggak dong kiai syaid syaid agrishiraj Saudi Madinah ya tapi dia sempat di Al-Azhar juga gitu loh dan dia basisnya kan NU ya ya basisnya NU berbeda nah jadi untuk menutup citra wahabinya diangkatlah pertama Habib Jufri Salih Sekar sebagai ketua Dewan Majelis Surung ya kan kemudian ditambah lagi sekjennya Habib Habib Al-Hafsi gitu kan Habib pula nah tapi kan di dalamnya tuh ini sebenarnya untuk menetralisir untuk menetralisir itu nah nampaknya kan berhasil dan pada awal-awal berdirinya PKS ini kan termasuk anti yang malah menyelenggarakan mulid nabi kan ol-hol peringatan orang meninggal apa itu kan begitu bid'ah bid'ah gitu kan tapi kan sekarang hal-hal seperti itu mulai dicairkan untuk supaya bisa menarik masyarakat kalangan nadiyin atau masyarakat yang bermazhab sunni safi'i supaya bisa ikut mendukung PKS kalau seperti golora ini bukan pecahan PKS golora ini kan pecahan PKS tetapi kan gini bang ini kan persoalan politik kalau saya lihat bukan persoalan teologis teologis sekte ini gak sampai ke teologinya nih bicara sekte rumahnya sama jadi kalau kita pelajari yang namanya Fahri Hamzah misalnya dia pasti bukan seorang wahabi karena kita tahu basis yang namanya di NTB itu kan siapa yang Nahdatul Wotor Nahdatul Wotor dia kan keluarga itu ya keluarga sunni keluarga sama dengan NU-nya NU yang ada di NTB lah Fahri itu kan dia asal-usulnya itu dari situ tetapi konflik mereka ini kan bukan persoalan konflik sekte tetapi kan persoalan pilihan politikan gitu Jadi kalau saya lihat ya pinter lah kalau menurut saya para elit-elit PKS itu memang untuk mencari jalan keluar supaya mereka bisa di lebih diterima oleh masyarakat Islam secara luas hal-hal seperti dia lakukan itu itu haram gak? Ya gak haram namanya cara lebih pragmatis jadi langkah PKS masuk ke Anies itu adalah langkah tepat karena PKS Anies itu ya image-nya tetap PKS meskipun ada Nasdem dan ada PKB disitu bukan langkah yang tepat memang mesti kesitu mau ke langkah kemana lagi kadang-kadang sempet ada opsi katanya terakhir-terakhir terame Sandiaga Uno bikin poros baru P3 PKS dan Demokrat ada itu ece-ece aja itu mana ada serius ece-ece aja yang PKS itu hidup mati ya Anies karena tadi yang kalau kita bicara efek ekor jas yang bisa dapat paling besar itu pada Anies PKS PKS itu pada Anies Bang Surya juga kena tipu juga bukan kena tipu bermain di genderangnya PKS bukan Bang Surya ini kan suruh sendiri karena kan begini sebelum dia deklarasi kan dia ngomong sama saya saya ketemu Jokowi ya kan bawa sepaket Ganjar Presiden Anies Wakil gak apa-apa kita ulang lagi ini kan supaya orang gak lupa nanti kita bilang asbun lagi apal kaji terus apa kata Pak Jokowi Bang Pak Jokowi setuju Ganjar calon Presiden tapi Anies walaupun Wakil Presiden dia gak setuju jadi bagaimana sikap Abang ya kita jalan aja lah Anies Tupan intelektual kader Nasdem pendiri ormas kita gini-gini-gini Islamnya juga bagus ya kan kita jalan aja loh nanti Pak Jokowi gimana gak apa-apalah kita jalan aja tenang aja dia gitu ngomongnya sambil santai yang mana waktu itu dikumpulin lah semua DPW ini bang ya setelah itu setelah itu setelah itu kalian nih balik lagi hebatnya emang ini flashback dulu dikit kemudian direncanakanlah deklarasi itu kira-kira satu hari sebelum ulang tahun Nasdem 10 November makanya kita selalu kan ditonton 11 11 kan ulang tahun ya nanti kan 10 November dan ada pemanggilan KPK bang bilang waktu itu kan saya bilang tanggal 22 September saya bilang akan ada gelar perkara 28 September ya kan kita ngomong 22 September kan Anies bakal jadi tersangka langsung 3 hari kemudian SPY bicara yang dia bilang jahat zalim segala macam karena jahat bukan jahat bukan karena mau dibikin ada dua pasangan gitu itu kan jadi kalau kita lihat dari aspek itu hal-hal seperti ini juga bisa terjadi cuman dia udah pengalaman dia tidak mau lagi nabrak Jokowi caranya apa dia mencoba Bang Suri tiap hari dia berpikir bagaimana supaya Jokowi gak marah sama saya iya kan jangan tahu jangan cari dukungan iya kan malah kita tahu iya kan bukan berarti minta dukungan iya kan abang nanya kan kalimatnya katakan itu kan menjelaskan iya iya kan pun tak ada suruh pun minta dukungan kami iya nanti ada yang komplain pula lo setuju lo ketikut lo bang Julfan punya setuju ngapain kalian undang kami iya kan tanya kita ini kan tabayun pakai teori ini bang teori nulis berita setelah dia singkat orang di atas mau terus ujungnya cuman dikonfirmasi aja bagaimana bang Pandai kan pengalaman itu dalam jurnalistik orang itu begini berdua ini sudah ada sebenarnya frame yang dia buat ini Julfan sama Pandai kita konfirmasi aja inilah tiba-tiba kampung aja drama ini drama jadi itu kalau kita bicara tadi soal Surya Surya Palu main disitu tapi itu pengalaman pahit yang mendeklarasikan Anies buat dia yang membuat dia ada jarak hubungannya dengan Jokowi itu pengalaman pahit gitu nah oleh karena itu sekarang dia hati-hati dia ingin membangun bagaimana apa langkah-langkah saya yang saya ambil itu tidak tabrakan dengan Jokowi makanya pakai Cain Min yang dia udah tau pasti akan membuat Pak SBY marah dan akhirnya keluar dari koalisi gitu dia berpikir kalau Pak SBY marah sama dia Jokowi senang yang mempertemukan Pak Jokowi dan Bang Surya adalah ketidaksukaan sama-sama kepala Pak SBY jadi itu makanya kan The enemy of my enemy is my friend kan itu jadi sekarang kan udah ketemu di satu langkah nih ya kan dia pikir dengan kita sepak ini yang namanya SBY dia udah agak dekat sama Pak Jokowi jadi dengan oh iya karena dan itu adalah hasil tafsir Pak Surya Pak lo terhadap skenario drama yang sedang dimainkan Pak Jokowi juga dalam hal ini dia tau lah dia udah tau siapa pemerankan apa siapa mengerjakan apa bagaimana itu dia tau bukan soal berani gak berani artinya targetnya Bang Surya dan Pak Jokowi sama dalam hal mendepak Partai Demokrat dan AHY keluar dari gelanggang lah ya oh jadi dalam hipotesis ini Bang Zulfan mau bilang bahwa kita gak bisa bilang Pak Surya Pak lo itu sebarang berani itu karena informasinya juga cukup dalam permainan ini oh iya tau dia makanya dia punya kalkulasi yang aman banget sebenarnya jadi Bang Surya meskipun ini koridornya ada nih Bang kalau kita lihat misalnya defisit nih sekarang kepercayaan Pak Jokowi ke Bang Surya ketika dia berhasil mendepak misalnya Pak SBE dan Partai Demokrat dan AHY saham naik nih kreditnya naik di Pak Jokowi benar gitu Bang benar oh gitu gitu Bang tapi yang gini Bang aku tambah sedih dulu iya kan dicoba Bang artinya begini kan biar tuntas ya kan Bang artinya iya kan Bang itu nanya apa memberi apa ini lah kalian potong-potong gitu jadi lupa jadi pendekatan yang dilakukan oleh Surya Palu itu dengan memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi Pak Jokowi itulah tadi yang dikatakan hari tadi dia ingin mendapatkan kredit ya kan saham di mata Pak Jokowi tapi kan tidak berhenti di situ akan selesai kalau Anies tidaknya pres saham lebih tinggi lagi saham surplus jadi ya oh makanya Pak Jokowi juga sampai sekarang tidak memberikan punishment apa-apa terkait dengan dua menterinya Nasdem dan dua menterinya PKB beginilah orang kan udah tahu bagaimana 2014 sampai 2019 sampai ya 2019 lah bagaimana sih bisnisnya Bakri gak tau Bakri gimana tau kita gimana oh abang tau abang tau abang tau apa pertama yang kita lihat ketika itu TV One mendapatkan hak siar Piala Dunia 2014 karena Golkar di bawah Eee 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 Abu Rizal dan Abu Rizal waktu itu mendukung Prabowo 2014 tidak ada bos yang berani pasang iklan di TV One sepi kita lihat bahkan Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia itu hak siar gak ada jadi pengalaman-pengalaman seperti terus kemudian harus bayar pajak lunasin hutang-hutang di bank semua kan tapi kan 2014 waktu itu Pak Jokowi sama Pak JK sama Pak JK sama Pak JK dan waktu itu bukan bagian dari penguasa apanya waktu Piala Dunia iya tapi kan orang udah tau ini arahnya kemana siapa yang menang karena udah presiden elect bos udah presiden terpilih bulan-bulan pertengahan musim panas ini kan September-Agustus bener-bener karena the next presiden bener-bener 2018 trans banyak iklan Piala Dunia trans kan waktu 2019 trans TV ya kan dia gak dukung siapa-siapa cari aman tapi gak tau nanti kalau yang ke depan ini kalau Anies yang jadi presiden trans berjaya lagi lah tapi kalau bukan Anies yang jadi presiden agak melempum juga jadi aku mengajak terus terang biar mengkritisi dan segan menyegani itu wujud daripada saling menghormati dan itu tidak tercermin ah segan aku sama demokrat sama haye tak tega aku lakukan ini ah segan aku dengan ini itu paling elementer dalam tata kerama segan aku sama Prabowo masa aku tinggalkan dia begitu aja baru terima Golkar sama ini segan aku sama ini gak ada itu etika segan menyegani itu sebagai itu maka saya senang sekali dikatakan Jokowi itu ada budi pekerti dalam berpolitik gitu loh ini sudah gak ada budi pekerti akhirnya tipu-menipu siapa-menipu siapa dan bangka bangka pula Pak SBI sedih dong itu menyedihkan bukan Pak SBI sedih loh musang berbulu domba di sisagli dalam kondisi ini dia kan tertipu makanya dia sedih tapi yang menipunya kan senang tidak merasa bersalah tidak merasa ada dosa kan gitu itu perkembangan politik yang kita terus terang sebagai pengaman melihat itu menyedihkan sebagai pengaman hopung ini pendiri pepartai loh bukan kita mengamati dua kubu ini kita amati kalau terus terang aja jujur dalam kedua peristiwa itu yang untung kelompoknya ganjar dia diuntungkan lah pun kalau untung itu artinya orang berbonong-bonong situ bubar berbonong-bonong lah ke koalisi ganjar itu kan sudah mulai liat ribon berbonong-bonong mulai mana sepi aja barang ini ya belum ditujukan aja P3 tadi Mbak Puan kemarin baru ngomong AHY gak mungkin Retuan Kamil gak mungkin artinya Golkar dan Demokrat gak mungkin bergabung sama kami itu Pak Puan tuh ada ya Pak Ganjar nih koalisinya gak mungkin semua dari awal gak mungkin ini gak mungkin kita mainin gak mungkin maksudnya tapi kan jadinya ada juga P3 ada juga Perindo ada juga Hanura kalian ini berpolitik itu secara formal yang latin seolah-olah kalau partai itu berbondong-bondong itu udah pasti hebat udah pasti menang enggak tapi kan rakyat melihat koalisi yang utuh itu yang mana karena konsisten yang komen itu di detik kompak bener dengar dulu eh dengar dia terakhir kalibatnya menarik justru karena beliau-beliau ini kompak kita harus agak kenceng kita harus agak ganggu iya kalian ini kalibat terakhir kalau udah gak dengar ini dengar dia dengar apa tuh dia pura-pura gak dengar nih Pak jadi jangan menilai jangan menilai bahwa atau jangan mempunyai prasangka kalau berbondong-bondong itu banyak partai yang masuk buka tapi rakyat ini kan membaca siapa yang konsisten koalisi mana yang komit walaupun dia koalisinya partai-partai kecil tapi komit sementara koalisi partai-partai besar ini gak komit gitu loh terjadilah saling tipu-menipu mengkhianati diantara mereka kita gak tahu apa sakit hatinya Cak Imin sama Prabowo kan belum diputuskan sepaca presnya sepaca presnya harusnya dia keluar ketika tiba-tiba Prabowo tidak mengambil Cak Imin kayak PSB ya oke saya keluar ini gak ada angin gak ada hujan lompat iya kan iya kan iya kan ada peluang bang kenapa kan orang pergi bukan hanya karena diusir tapi juga karena ada keperluan di luar iya artinya kan dia lihat parkiran kosong di depan disini parkiran penuh iya kan pasti itu tadi peluang itu kan dia melihat dari sisi apa Pak Jokowi kira-kira bagaimana nih kan itu lagi kembali ke situ lagi ini pasti walaupun orang Pak Jokowi mengatakan jangan libat-libatkan saya tapi kan secara politik kita paham masa main kepuasan rakyat hampir 90% kalau kata satu lembaga internasional mengatakan 90% sehingga tidak ada presiden yang lebih rakyat merasa puas yang melebihi Jokowi nah masalahnya kemana Pak Jokowi kemana berlabuh itu yang menjadi teka-teki yang paling besar sekarang harus gitu dong pertama ada maksudmu kemana berlabuh udah jelas kepede perjuangan berlabuh kemana nah itu kan prosensi opong buat publik itu nih bayangan yang pertama yang pertama banyak pengakuan pengakuan belakang layar tengah layar dan depan layar bahwa koalisi besar yang bergabung ke Pak Prabowo adalah salah satu dan salah duanya adalah permintaan atau hasil diskusi atau mungkin membaca keinginan presiden pertama yang kedua berarti spekulasi kan ya orang-orang ini ketua-kutu partai nah itulah kau gak ngerti partai kau yang kedua ada pula Gibran Raka Buming Raka yang terus maju di mana-mana jangan kau bawa-bawa Gibran ya ya kan Gibrannya gak maju jangan kau bawa-bawa Gibran itu sama aja kau menghancurkan Jokowi iya dong itu kata siapa yang ketiga ini Pak Prabowo lagi diterpaisu kabarnya ada soal apa namanya hardik menghardik mencakar-mencakar sama agota kabinet Pak Jokowi yang kemudian pergi kepindad berdua sama Pak Prabowo diklarifikasi oleh Pak Jokowi diklarifikasi masa kepindad ngajak yang lain kan gak mungkin ngajak aja ya itulah kau gak ngerti kau pertahanan urusannya bukan maksudku kenapa harus kepindad di hari itu pas lagi rame-ramenya terus kemana menurut kau pak lungut kek kemana gitu makanya kau gak ngerti pertahanan kau udah diam aja gini ya kalau orang membangun aku gak pake ekan lagi gini ya kalau kita membaca sinyal jadi Pak Jokowi gak gak ini bang gak swing gitu gak dualitas gitu kalau orang membacanya swing tapi kalau orang membaca tanda saya tanya siapa yang berani gak Arsad Rasid apa Arsad apa tuh Arsad Rasid menjadi ketua tim pemenangan Ganjar ketua tim pemenangan Ganjar tanpa ngomong sama Pak Jokowi kan gak jadi belum kan sudah sudah dong wakilnya Andika kan jawab dulu pertanyaan mungkin gak gak tau si Arsad Rasid ini menjadi ketua umum Kadin itu atas endorse-endorse Pak Jokowi mungkin ribut kan di kendari itu mungkin Zulkifli Hasan dan Pak Erlangga gak masuk koalisi Pak Pernabuwa tanpa berkonsultasi dengan Pak Jokowi ya gini itu kan sebenarnya kan kalau Pak Jokowi kalau Anies ini tidak maju sebagai capres dia lepas aja tuh dua-dua NKRI hadu kuat lah kalian kan gitu tapi dia kan dia jelas dia kader PDIP gak mungkin dia tinggalkan kan gitu ada prinsip-prinsip yang dijaga gitu loh tapi silahkan aja kalau bicara partai saya PDIP itu harus dipahami gitu loh itu harus dipahami tapi bener dong artinya energi yang gak penuhnya dikasih sama Mas Ganjarga energi itu otomatik gak usah lagi gak usah gak ngerti MC Diltat makanya NT MC Kuadrat jadi gak usah lagi dijelaskan dijelaskan sampai detail gitu kan teknis pertanyaannya laten manifest Pak Jokowi ini orang Solo hidup di Solo PDIP dan Soekarnois itu ya kan sangat kuat di Jawa Tengah kemudian inti corenya Jawa Tengah itu dalam konteks Soekarnois dan PDIP itu adalah Solo apalagi Pak Jokowi tidak ingin tinggal di Jakarta ingin tinggal di Solo secara psikologis dia kan gimana masa saya berbeda sama basis tetangga segala macam kekuatan politik yang ada disitu itu udah gak mungkin gitu loh itu loh masa gak ngerti ekosistem tetangga namanya orang ingin mengambil manfaat ya kan ingin membaca sinyal-sinyal itu mulih aja silahkan aja tapsir-tapsir itu bebas tapi aku menarik tadi statement abang tadi masa kepindad bawa gak bawa apa-berapa bawa siapa lagi kalau ke Sang Heang Sri bawahnya kan mentan iya kan gak tau kalau misalnya ke PT Perikanan apa itu ke Patre tapi waktu itu ke rumah sakit Buddha Suci kenapa yang diajak Pak Prabu peresmian rumah sakit ada kaitan dengan bela-bela diri ya inilah kalian iya arti kan kalau yang di luar pemerintah itu bebas lah siapapun yang diajak gitu iya kan ini masih iya kesehatan kan kalian kenapa gak bahas waktu habis acara dengan Habib Lutfi itu acara kongres apa tuh pertemuan para sufi internasional kemudian kan jalan ke pasar rakyat kan teriak-teriak ganjar-ganjar-ganjar kan ada bang ya ada terus Pak Jokowi nunjuk si ganjar kan terus gak nunjuk Prabowo ya gak nunjuk karena gak ada yang teriak Prabowo disitu ya kebetulan kan di Jawa Jawa Tengah kan pas nunjuk ganjar masa nunjuk Prabowo bang abang aneh juga bang ini lo bukan ganjar diteriakin masa nunjuk Prabowo jempolnya ketika teriak-teriak itu itu udah pada keras ya jadi kalau kemarin di tempat hambalang bang ini rancangan Pak Jokowi nih biar kalian tau Flicker eh Flicker apa iya ini pak Jokowi yang ngerancangin idenya oh enggak ah Pak Fx Rudy bantah beliau bilang idenya ini kalau Fx Rudy ya satu cekian itu bukan satu cekian Pak Jokowi sebenarnya siapa berhubung tuh ya mereka dua satu cekian Pak Jokowi pulang ke Sulu duduk sama Rudy cerita bagaimana bagusnya rancangan bajunya ganjar ini ini aja ialah Fx Rudy klaim baju hitam putih kampanye ganjar idenya mana yang benar benar dia dua-dua benar orang satu cekian gimana sekampung apa satu cekian itu apapun sekampung satu apa satu persilatan persilatan gue juga sekampung sama Andri Rosyadi tau gak main cekian gak satu cekian gak satu cekian gue sama Andri Rosyadi kan dia dulu wakilnya Jokowi Sampai jumpa